Kitab Kejadian, Pasal 47 Israel tinggal di Goshen Yusuf pergi kepada Fir'aun dan berkata, Ayahku dan saudara-saudaraku dan semua keluarga mereka ada di sini. Mereka membawa semua ternak mereka dan segala sesuatu miliknya dari tanah kanaan. Mereka sekarang di tanah Goshen. Yusuf memilih lima saudaranya bersamanya ke hadapan Fir'aun. Fir'aun berkata kepada mereka, Pekerjaan apa yang kamu lakukan? Mereka berkata kepada Fir'aun, Tuhan, kami gembala seperti nenekmu yang kami gembala sebelum kami. Mereka berkata kepada Fir'aun, Masa kelaparan sangat buruk di kanaan. Di sana tidak ada ladang yang berumput untuk ternak kami. Jadi, kami datang dan meninggalkan tanah itu. Kami memohon kepadamu, biarlah kami tinggal di Goshen. Kemudian Fir'aun berkata kepada Yusuf, Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Engkau dapat memilih setiap tempat di Mesir untuk tempat tinggal mereka. Berilah kepada ayahmu dan saudara-saudaramu tanah yang terbaik. Biarlah mereka tinggal di tanah Goshen. Dan jika mereka gembala yang terampil, mereka dapat juga memelihara lembuku. Yusuf memanggil ayahnya, Yaakub. Masuk bertemu dengan Fir'aun. Yaakub memberkati Fir'aun. Fir'aun berkata kepadanya, Berapa umurmu? Yaakub berkata kepada Fir'aun, Hidupku pendek, penuh dengan kesusahan. Aku hanya seratus tiga puluh tahun. Ayahku dan nenek moyangnya, hidup lebih tua daripadaku. Yaakub memberkati Fir'aun, lalu meninggalkan pertemuan itu. Yusuf melakukan yang dikatakan Fir'aun untuk memberikan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tanah di Mesir. Tanah yang terbaik di Mesir, bagian timur negeri, sekitar Rameses. Yusuf juga memberikan makanan yang dibutuhkannya kepada ayahnya, saudara-saudaranya, dan semua orangnya. Yusuf membeli tanah untuk Fir'aun. Bahaya kelaparan semakin hebat. Tidak ada makanan di mana-mana di tanah Mesir, dan kanaan sangat miskin karena masa yang buruk itu. Orang di negeri itu membeli gandum terus-menerus. Yusuf menyimpan uang dan membawanya ke rumah Fir'aun. Setelah beberapa waktu, orang di Mesir dan kanaan tidak lagi mempunyai uang. Mereka telah mempergunakan semua uangnya untuk membeli gandum. Orang Mesir pergi kepada Yusuf dan berkata, Tolong berikan kepada kami makanan. Uang kami telah habis. Jika kami tidak makan, kami akan mati ketika engkau melihatnya. Jawab Yusuf, Berikan kepada aku lembumu, dan aku memberikan makanan kepadamu. Orang memakai lembu, kuda, dan semua ternak mereka yang lain untuk membeli makanan. Dan tahun itu, Yusuf memberikan makanan kepada mereka dan mengambil ternak mereka. Tahun berikutnya, orang tidak lagi mempunyai ternak dan tidak dapat membeli makanan. Jadi, orang pergi kepada Yusuf dan berkata, Engkau tahu bahwa kami tidak mempunyai uang lagi dan semua ternak kami telah menjadi milikmu. Kami tidak mempunyai apa-apa lagi. Hanya apa yang kau lihat, tubuh dan tanah kami. Pasti kami mati ketika engkau melihatnya. Jika engkau memberi makanan kepada kami, kami memberikan tanah kami kepada Fir'aun, dan kami menjadi hambanya. Berikanlah kepada kami benih, supaya kami dapat menanamnya. Maka kami akan hidup dan tidak mati. dan tanah menumbuhkan makanan bagi kami kembali. Yusuf membeli semua tanah di Mesir untuk Fir'aun. Semua orang di Mesir menjual ladangnya kepada Yusuf. Mereka melakukannya, karena mereka sangat lapar. Dan semua orang menjadi hamba Fir'aun. Di mana-mana, di Mesir, orang menjadi hamba Fir'aun. Hanya tanah yang tidak dibeli Yusuf ialah milik imam. Imam tidak perlu menjual tanah mereka, karena Fir'aun membayar kepada mereka atas pekerjaannya. Jadi, mereka memakai uang itu membeli makanan. Yusuf berkata kepada mereka, Sekarang aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Fir'aun. Aku memberikan benih kepadamu, dan kamu dapat menanami ladangmu. Pada masa panen, kamu harus memberikan seperlima dari buah panenmu kepada Fir'aun. Kamu dapat menyimpan empat perlima untukmu sendiri. Kamu dapat memakai benihmu untuk makanan dan tanaman tahun berikutnya. Sekarang kamu dapat memberi makanan kepada keluarga dan anak-anakmu. Mereka berkata, Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Kami senang menjadi hamba Fir'aun. Yusuf membuat sebuah hukum pada masa itu, di negeri itu, dan hukum itu masih berlaku hari ini. Hukum berkata, bahwa seperlima dari segala sesuatu dari tanah adalah milik Fir'aun yang empunya semua tanah. Hanya tanah imam yang tidak dimilikinya. Israel tinggal di Mesir. Ia tinggal di tanah Goshen. Keluarganya berkembang dan sangat besar. Mereka menerima tanah di Mesir dan mengerjakannya dengan baik. Yaakub tinggal di Mesir 17 tahun, sehingga ia berumur 147 tahun. Waktunya telah datang ketika Israel tahu bahwa ia segera mati. Jadi ia memanggil Yusuf, anaknya, kepadanya. Ia berkata, Jika engkau mengasihi aku, taruhlah tanganmu di bawah kakiku dan buatlah satu perjanjian. Janjikan bahwa engkau melakukan yang kukatakan dan bahwa engkau benar terhadap aku. Apabila aku mati, jangan kuburkan aku di Mesir. Kuburkan aku di mana nenek moyangku dikubur. Bawa aku keluar Mesir dan kuburkan aku dalam kuburan keluarga kita. Jawab Yusuf, aku berjanji bahwa aku melakukan yang engkau katakan. Yaakub mengatakan, bersumpahlah kepada aku. Dan Yusuf bersumpah kepadanya bahwa ia melakukan itu. Israel membaringkan kepalanya kembali di tempat tidur. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.